Makasih nih udah klik videonya. Yuk subscribe Nayonet supaya jadi channel Top Global Gadget. Kamera dengan resolusi besar saat ini jadi salah satu tren yang banyak dihadirkan pada smartphone terbaru keluaran sekarang. Salah satu yang paling banyak diminati adalah HP dengan kuat kamera atau 4 buah lensa kamera belakang yang dipercaya mampu menghasilkan kualitas gambar sangat memuaskan. Nggak selalu punya harga jual yang mahal. Kalau kamu jeli mencari, ada lho beberapa HP yang dibanderol dengan harga miring di kelasnya. Berikut 5 HP kuat kamera murah terbaik di 2020 yang mungkin salah satunya bisa kamu lirik. Simak videonya sampe habis setelah yang lewat ini. Di list nomor 5 ada Infinix Note 7. Dia hadir dengan setup 48MP quad camera yang memungkinkan kamu untuk membuat foto dengan resolusi sangat tinggi dalam beragam kondisi objek gambar yang diambil. Dan kameranya itu mampu merekam video dan menangkap gambar dengan hasil yang lebih detail dan jelas. Nih, lihat hasilnya. Dengan 1080p low light di video kamera, Infinix Note 7 juga bisa menangkap setiap detail dan warna bahkan dalam keadaan gelap tanpa bantuan face sekalipun. Selain itu, teknologi AI Image Stabilization juga hadir dalam ponsel ini. Teknologi canggih tersebut mampu memungkinkan kamu agar bisa memotret objek secara detail tanpa ada objek gambar yang blur sekalipun. Terima kasih telah menonton! Next, ada Samsung Galaxy A21s. Ponsel ini punya 4 kamera belakang yang disusun membentuk huruf L dan berdampingan dengan LED flash di punggung belakangnya. Untuk konfigurasinya sendiri, yaitu 48MP lensa utama, 2 buah lensa 2MP sebagai depth sensor dan makro, dan lensa ultrawide 8MP. Gak ketinggalan juga fitur live bokehnya yang masih tetap mengagumkan untuk memberikan efek blur yang rapih. Untuk kamera depannya, dia punya resolusi 13MP f2.2. By the way, kamera selfie-nya ini bisa menghasilkan kualitas 1080p di 30fps saat merekam video. Nih, lihat aja dah hasil foto dan videonya. Terima kasih telah menonton! HP dengan 4 kamera murah berikutnya ada Realme 5 Pro. Ponsel pintar ini mengusung quad camera 48MP yang punya sensor Sony IMX586. Sensor Sony IMX586 yang hadir di ponsel ini menggunakan teknologi Quad Bayer Pixel 4-in-1 dengan piksel tunggal 1,6 dengan dynamic range yang cukup baik serta kaya akan detail gambar. Bahkan hasil foto dari 48MP ini berukuran hingga 8.000 x 6.000 piksel. Artinya, resolusinya tetap terjaga dan gak pecah saat kamu zoom sebanyak apapun. HP dengan skor Antutu Rp 221.000an ini bisa dibilang cukup worth it buat dipertimbangkan, terkhusus buat kamu yang lagi cari HP dengan quad camera murah terbaik. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. HP gaming teranyar dari Redmi Note ini punya perbekalan spesifikasi yang cukup mumpuni di kelasnya, seperti baterai bongsor 5020 mAh, USB Type-C, dan quad camera 48MP. Nah, 4 kamera yang tersemat di punggungnya ini bisa dibilang camik di kelasnya. Konfigurasinya antara lain 48MP lensa utama dengan sensor PDAF, 8MP ultrawide, dan 2 buah lensa 2MP yang berperan sebagai depth sensor dan makro. Fitur-fiturnya antara lain ada HDR, panorama, dan LED flash. Buat menunjang aktivitas selfie kamu, ponsel dengan layar IPS 6,53 inci ini dibekali 13MP yang mampu menghasilkan kualitas video 1080p di 30fps. Mantul, kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Di tangga nomor 1 ada Realme Narzo. Sama kayak HP sebelumnya di nomor 2 tadi, Realme Narzo juga sangat mumpuni buat diajak gaming. Lantaran dia punya perbekalan Mediatek Helio G90T dengan fabrikasi 12nm. Menyorot kameranya, Realme Narzo dipersenjatai setup quad camera 48MP yang mampu menghasilkan kualitas 4K di 30fps. Lengkap juga dengan Giro Ace yang memungkinkan kamu bisa stabil dalam merekam video. Mantul, kan? HP dengan layar IPS 6,5 inci berrefresh rate 90Hz ini bisa kamu tebus di online shop seharga 2,7 jutaan untuk varian RAM 4x128GB. Harga tetap bisa berubah sewaktu-waktu ya. Link pembelian udah saya letakkan di kolom deskripsi. Gimana nih ulasannya? Dari 5 HP tadi, kira-kira salah satunya udah ada yang bikin kamu tertarik belum? Kalau iya, kamu bisa membelinya lewat link yang udah saya sertakan di kolom deskripsi bawah. Saya Ryo, signing out. Sub indo by broth3rmax